5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Setiap anak itu berhak memiliki tubuh yang sehat Apa itu tubuh sehat? Apa yang harus kalian lakukan agar memiliki tubuh sehat? Mari kita pelajari bersama-sama Adik-adik disini ada bacaan berjudul memiliki tubuh sehat Kamu wajib menjaga kesehatan tubuh Tubuh yang sehat membuatmu dapat belajar dan bermain Tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja Tubuh yang sehat membuatmu dapat bergerak dengan aktif dan gesit adik-adik Coba adik-adik bayangkan kalau kita sedang sakit Kita tidak bisa melakukan aktivitas kita dengan baik Nah kalau kita sehat ya adik-adik ya Kita bisa belajar, bisa bermain, bisa bergerak secara aktif Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat Namun ada juga anak yang muda sakit Tubuh anak yang sakit itu menjadi lemah sehingga susah bergerak Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat Menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita Apa ya yang harus kita lakukan agar tubuh kita sehat? Pertama adik-adik harus makan makanan yang bergisi dan makan dengan teratur Yang kedua istirahat yang cukup Yang ketiga rajinlah berolahraga Dan yang keempat minum air putih baik untuk tubuh Itu tadi empat cara supaya tubuh kita sehat adik-adik Makan makanan bergisi dan makan dengan teratur Istirahat yang cukup rajin berolahraga Dan banyak minum air putih Adik-adik masalah apa sih yang dihadapi anak-anak Berdasarkan teks di atas tadi Permasalahan yang dihadapi adalah Cara menjaga kesehatan tubuh Lalu sebutkan empat cara menyelesaikan masalah berdasarkan teks tersebut Nah tadi ya supaya kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita Yang pertama makan makanan yang bergisi dan makan dengan teratur Yang kedua istirahat yang cukup Yang ketiga rajin berolahraga Dan yang keempat minum air putih yang banyak Karena itu baik untuk tubuh kita Semua orang itu wajib menjaga kesehatan tubuhnya Salah satunya itu dengan sarapan adik-adik Sarapan itu baik untuk kesehatan tubuh Ada yang biasa sarapan nasi, ubi, roti atau kentang Lalu bagaimana nih adik-adik dengan kebiasaan sarapan kalian di rumah Kalian setiap pagi sarapan apa hayo? Coba kalian tulis ya di kolom komentar Nah keluarga Dayu itu sering sarapan kentang adik-adik Ayah Dayu ini ternyata memiliki kebun kentang Lima panen terakhir Ayah Dayu memanen Seribu Seribu dua ratus Seribu tiga ratus Seribu lima ratus Dan dua ribu buah kentang Wah banyak sekali ya adik-adik ya Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah Sebagiannya lagi dijual ke pasar Nah adik-adik tuliskan beberapa kemungkinan kentang yang dijual Dan yang disisihkan untuk di rumah Disini sudah ada gambarnya Ini adalah banyak kentang yang dijual Itu deret sini ya adik-adik ya Lalu banyak kentang untuk di rumah misalnya seperti itu Mungkin banyak kentang di rumah lebih banyak Atau banyak kentang yang dijual lebih banyak juga bisa Contohnya disini Kak Citra punya misalnya Kentang yang dijual itu hanya dua ratus Lalu banyak kentang untuk di rumahnya berapa Kalau jumlah kentangnya ada seribu Nah cara mencarinya bagaimana Ya kita kurangi adik-adik Dari seribu ini dikurangi dua ratus Berapa hasilnya Nol dikurangi nol 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 dikurangi nol Nol juga Nol dikurangi dua Tidak bisa pinjam satu Nah disini tidak perlu Kak Citra coret Karena sudah ketemu angka sepuluh Sepuluh dikurangi Dua sama dengan delapan Jadi banyak kentang untuk di rumah ada delapan ratus Kita coba lagi adik-adik Kalau misalnya kentang yang dijual itu sebanyak seribu Padahal jumlah kentangnya ada seribu dua ratus Berarti banyak kentang yang di rumah ada berapa Ya berarti seribu dua ratus ini dikurangi seribu Berapa hasilnya Nol dikurangi nol Nol dikurangi nol Nol Dua dikurangi nol Dua Lalu satu dikurangi satu Nol adik-adik Jadi tidak perlu kita tulis Maka banyak kentang yang di rumah ada dua ratus Jadi nanti kalau kalian jumlahkan Seribu ditambah dua ratus Itu ya hasilnya seribu dua ratus Sekarang misalnya banyak kentang yang dijual hanya tiga ratus Maka banyak kentang untuk di rumah ada berapa Ya kita tulis Seribu tiga ratus dikurangi tiga ratus Nol dikurangi nol adik-adik Ya nol Lalu nol dikurangi nol Nol juga Tiga dikurangi tiga Habis ya nol juga Lalu kita turunkan angka satu Berarti banyak kentang yang ada di rumah adalah Seribu Nanti kalau kalian jumlahkan Tiga ratus ditambah seribu Sama dengan seribu tiga ratus Masih sama nih adik-adik soal berikutnya Nah disini jumlah kentangnya ada seribu lima ratus Kita asal aja Taruh angka disini ya Yang pasti tidak boleh lebih dari seribu lima ratus Contohnya misalnya delapan ratus itu kentang yang dijual Maka kentang yang ada di rumah ada berapa Ya kita tuliskan seribu lima ratus dikurangi delapan ratus Nol dikurangi nol 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 dikurangi nol Nol juga Lima dikurangi delapan Tidak bisa pinjam satu ke depan Kebetulan di depan ada satu Tidak usah kita coret adik-adik langsung saja Lima belas dikurangi delapan Berapa lima belas dikurangi delapan? Ya tujuh berarti nilainya yang banyaknya kentang yang ada di rumah ada 700 Sekarang berikutnya Banyak kentang yang dijual 750 Maka banyak kentang yang di rumah ada berapa? Nah karena disini jumlah kentangnya ada dua ribu Ya dua ribu dikurangi 750 Nol dikurangi nol? Nol Nol dikurangi lima Tidak bisa pinjam ke depan tapi nol juga Maka kita pinjam ke angka dua Angka dua ini dipinjam satu Jadi masih sisa satu Maka satu yang dipinjam kita letakkan disini dulu adik-adik Jadi disini ada angka sepuluh Dipinjam belakangnya satu Maka sisanya sembilan Lalu disini jadi sepuluh Sepuluh dikurangi lima Ya lima Sembilan dikurangi tujuh Dua Lalu satunya kita turunkan Jadi ketemu banyak kentang yang untuk di rumah adalah Seribu dua ratus lima puluh Kalian bisa loh ganti Banyaknya kentang yang dijual Atau banyaknya kentang yang di rumah Tapi cara pengerjaannya tadi Seperti yang Kak Citra contohkan Beni sangat bersyukur memiliki ayah dan ibu Ia wajib berterima kasih kepada keduanya Ia ingin menyampaikan lewat lagu Beni sudah tahu lagu Jika Ibuku Tua Nanti Nah adik-adik kalian bisa berlatih ya Lagu Jika Ibuku Tua Nanti Adakah lagu lain tentang rasa syukur memiliki ayah dan ibu Ada ya adik-adik Ada lagu yang berjudul Bunda Piara Ada lagu yang berjudul Bunda Lalu ada lagu juga yang berjudul Ayah Coba kalian cari lagu-lagu yang berhubungan dengan ucapan terima kasih kita kepada orang tua Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Subtema 1 pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya